Intro O tanah karosi malam Ihingan taci yu cilingam Ada yang tau tidak lagu tadi berasal dari daerah mana? Ya betul sekali Dari daerah Karo atau Kabupaten Karo Nah cerita hari ini adalah cerita yang berasal dari daerah Karo atau Kabupaten Karo yang berjudul Menjaga Alam Di sebuah desa di dataran tinggi yang sangat sejuk Hiduplah seorang gadis yang berparas sangat cantik Berambut ikal dan panjang Bermata coklat bulat dan berkulit putih Akan membuat siapa saja yang melihatnya terpesona dan menyukai gadis ini Gadis ini bernama E. Jilena Yang biasa juga dipanggil Jilena Jilena adalah seorang gadis cantik yang tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa Suga Jilena juga adalah seorang gadis yang periang dan banyak disukai oleh warga desa Setiap pagi Jilena akan pergi ke sebuah sungai kecil yang tak jauh dari rumahnya untuk mencuci pakaian dan mandi Setiap kali ia mandi ia akan membiarkan ikan-ikan kecil bermain di rambut panjangnya Keesokan harinya Jilena pergi ke sungai dan sungai tanpa berantakan Tolong aku Jilena sangat heran dan melihat kesekelilingnya Tolong aku tersangkut disini Jilena mendengarkan dengan sesama suara yang ia dengar mulai mengecil Ia berusaha mencari sumber suara yang ia dengar Sampai ia melihat sepotong jaring yang tersangkut di akar pohon Jilena langsung berlari dan mengambil jaring tersebut Dan melihat ada seekor ikan kecil yang tersangkut di jaring Tolong selamatkan aku Jilena segera melepaskan ikan kecil tersebut dari jaring dengan sangat hati-hati Terima kasih Jilena Jilena terkejut mendengar ikan kecil yang dapat bicara dan mengetahui namanya Tak usah takut Jilena Bagaimana kamu bisa berbicara denganku dan mengetahui namaku ikan kecil? Aku adalah ikan jurung dan setiap hari aku dan teman-temankulah yang bermain di rambut panjangmu itu Lalu mengapa hari ini aku tidak melihat satupun temanmu di sekitaran sini? Ya tentu saja kamu tidak melihatnya karena mereka sudah ditangkap oleh orang yang aku sendiri tidak tahu siapa Dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya Jilena pulang ke rumah Apa yang membuat wajahmu tampak sedih anakku? Ibu aku baru saja pulang dari sungai Sungai itu tak tampak baik-baik saja Tak ada seekor ikan Ibu terdiam Ibu terdiam Aku tahu itu ulah siapa Siapa ibu? Itu pasti ulah Senta Tanpa berpikir panjang Jilena langsung berlari dan pergi ke rumah Senta Senta Kenapa Jilena sang bida dari desa datang ke rumahku? Senta bagaimana kamu bisa merusak sungai yang ada di desa kita dan mengambil semua ikan di sana? Itu memang pekerjaanku Jilena cantik Tapi kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan keserakahanmu ini akan menjadi bencana sendiri untukmu Jadi bencana katamu? Hah? Pergi sana Urusakan urusanku sendiri Jilena dengan hati yang kesal pergi ke sungai itu dan menemui ikan jurung Jilena mengapa kamu sedih? Bagaimana aku tidak sedih sedangkan ikan-ikan kecil yang biasa menyambutku di sini sekarang tinggal kamu Senta si serakah itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya Jilena bawalah kami ikut bersama denganmu Tanpa berpikir panjang Jilena membawa ikan jurung pulang Hari demi hari berlalu Waktu suatu hari Jilena membuka ember tempat ikan jurung dan ia sangat terkejut karena di dalam ember itu sudah penuh dengan ikan Jilena bisakah kau membantu kami? Bagaimana aku membantu kalian? Bawalah kami kembali ke dalam sungai itu Tapi bagaimana kalau Senta si serakah itu kembali mengambil kalian? Tidak Senta pasti sudah menyesal dengan apa yang ia lakukan Baiklah kalau begitu Jilena langsung melepaskan ikan-ikan itu ke dalam sungai kembali Saat di perjalanan ingin pulang Jilena bertemu dengan Senta yang berpakaian layaknya seorang pengemis Jilena betul yang kau kata Sekarang aku sudah tidak mempunyai pekerjaan lain Ikan-ikan di sungai itu telah habis Sekarang kau telah sadar bahwa menjaga alam memang sangatlah penting Mulai sejak saat itu Senta telah bekerja dengan baik dan ia tidak pernah merusak alam lagi Nah anak-anak ibu yang baik Dari cerita tadi kita belajar bahwa menjaga alam memang sangatlah penting